Cabang olahraga senam pada SEA Games 2021 juga berhasil menyumbangkan medali emas melalui pesenam Rivda Irvana Lutfi. Mungkin diantara kalian masih banyak yang belum tahu siapa dan bagaimana sepak terjang atlet cantik tersebut di dunia atletik. Untuk itu, Mimin hadir sebagai solusi atas pertanyaan kalian. So, tanpa basa-basi lagi, berikut ini adalah fakta sosok Rivda Irvana Lutfi, atlet senam Indonesia. Awal Karir Rivda Irvana Lutfi mulai menekuni dunia olahraga sejak berusia 6 tahun. Awalnya, olahraga yang diperkenalkan oleh kedua orang tua Rivda adalah olahraga renang. Seiring bertambahnya usia Rivda, ia mulai mengenal berbagai jenis olahraga. Sampailah pada titik di mana Rivda mulai berkenalan dengan olahraga senam. Setelah mengenal olahraga senam, Rivda pun mulai menikmatinya dan serius mengikuti latihan. Bahkan saat berusia di bawah 10 tahun, Rivda sudah mengikuti berbagai kejuaraan olahraga senam. Singkat cerita, ketika Rivda sudah berusia 15 tahun, ia pun memulai karirnya di level junior. Dan di usianya yang masih remaja, Rivda dipercaya tampil di pekan olahraga nasional atau pon remaja pada tahun 2014, mewakili provinsi DKI Jakarta. Nah, dari level junior, Rivda pun beralih ke level senior. Saat itu pula, Rivda memulai debutnya di kancah internasional. Rivda memulai debut internasionalnya dengan mengikuti kejuaraan senam di Doha, Qatar pada tahun 2015. Di kejuaraan tersebut, Rivda mengikuti tiga nomor pertandingan, yaitu meja lompat, balok keseimbangan, dan senam lantai. Sayangnya, Rivda harus mengakui keunggulan lewatnya. Mengikuti kejuaraan tersebut, sepertinya membuka jalan bagi Rivda untuk terus tampil di berbagai kejuaraan. Bahkan sejak tahun 2015 sampai sekarang, Rivda sudah menjadi langganan tim Nasenam Indonesia untuk berlagak di SEA Games, ASEAN Games, hingga kejuaraan tingkat dunia. Dan sampai saat ini, Rivda masih ingin terus berjuang untuk mengibarkan sang merah putih di podium tertinggi. Tidaknya itu, Rivda juga masih memiliki mimpi untuk bisa tampil di pesta olahraga dunia, yaitu Olimpiade. Semangat terus ya, Rivda. Masyarakat Indonesia pasti mendukungmu. Berkecimpung di dunia olahraga sejak usia dini dan akhirnya menjadi atlet profesional. Kedua orang tua, Rivda Irvana Lutfi, memilih untuk menyekolahkan Rivda di sekolah khusus olahraga atau SKO Ragunan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SKO Ragunan, Rivda memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Rivda pun tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Olahraga Angkatan 2017. Sebagai mahasiswa UNJ yang kerap mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, membuat Rivda selalu kebanjiran pujian dari pihak kampus. Ya ampun, wajar kali sis. Secara tidak langsung kan nama kampus juga ikut rending karena prestasinya kamu. Atas rentetan prestasi yang pernah diraihnya, Rivda Irvana Lutfi pernah dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sebagai peraih mahasiswa inspiratif 2019. Prestasi Rivda Irvana Lutfi telah aktif menjadi seorang atlet senam sejak usia remaja. Ia berhasil memenangkan dua medali emas di pond remaja pada tahun 2014, mewakili Provinsi DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2015, Rivda mulai mengikuti kompetisi di level senior untuk skala nasional hingga internasional. Untuk skala nasional, Rivda berhasil meraih beberapa medali, antara lain pond 19-2016 dengan capaian dua medali emas dan satu medali perak. Dan pond 20-2021 dengan capaian empat medali emas. Sedangkan untuk level internasional, Rivda juga memiliki sederet prestasi yang tak kalah membanggakannya. Ada pun prestasi Rivda yang juga sukses mengharumkan nama bangsa Indonesia yaitu SEA Games 2015 dengan raihan satu medali perak. Islamic Solidarity Games 2017 dengan raihan satu medali perak dan satu medali perunggu. SEA Games 2017 dengan raihan satu medali emas, satu medali perak dan tiga medali perunggu. World Challenge Cup Mersin 2018 dengan raihan satu medali perak dan satu medali perunggu. ASEAN Games 2018 dengan raihan satu medali perak. SEA Games 2019 dengan raihan satu medali emas dan tiga medali perak. Dan prestasi selanjutnya yang baru saja ditorehkan Rivda adalah raihan dua medali emas dan satu medali perunggu di kompetisi SEA Games 2021 Vietnam. Mengenai rentetan prestasi Rivda tadi, Mimin punya fakta yang cukup menarik lho. Pertama, sukses menyumbangkan berbagai gelar untuk negara, Rivda pun mendapat reward dari pemerintah. Yaitu diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dengan formasi khusus di usianya yang masih belasan tahun. Dan saat ini, Rivda bersatu sebagai PNS di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Hmm, gimana? Keren kan? Nah, yang kedua, ternyata guys pada pagelaran ASEAN Games 2018 silam, Rivda berhasil menjadi atlet pertama yang berhasil mempersembahkan medali ASEAN Games pertama untuk cabang olahraga senam artistik Indonesia. Wow, keren gak tuh? Pecah rekor di ASEAN Games udah. Target selanjutnya Olimpiade kali ya? Yuk, bisa yuk! Pernyataan Mimin ini bukan tanpa alasan lho guys, mengingat Rivda masih berusia 22 tahun. Artinya, karir Rivda Irvana Lutfi masih panjang dan masih punya banyak kesempatan untuk memboyong medali di ajang-ajang lainnya. So, buat Rivda, semangat terus ya! Masyarakat Indonesia selalu mendukungmu, ditunggu prestasi selanjutnya. Aksim Momokau Julukan sebagai ratu gimnastik Indonesia, sepertinya memang layak disematkan untuk Rivda Irvana Lutfi. Selain karena prestasinya, Rivda juga mampu membius dan memuka penonton dengan aksinya yang memukau. Salah satu aksi Rivda yang membuat Mimin terpukau sebagai orang awam di dunia olahraga senam adalah saat ia berhasil menyelesaikan tantangan all around. Dalam tantangan tersebut, Rivda berhasil melakukan salto dan split di udara dengan bolos. Kalau di lantai itu mungkin biasa saja, tapi melihat aksi tersebut di ruang gerak yang sempit, itu patut diacungi jempol. Rivda bahkan mampu melakukan gerakan memutar dengan satu kaki di Challenge Unpredictable Beam. Di lensi, si Rivda yang beberapa kali hampir terjatuh justru tetap terlihat tenang dan mampu menjaga keseimbangannya sampai akhir performance. Aksi Momokau lainnya yang dipertontonkan oleh Rivda saat bermain di kategori floor exercise. Hampir di setiap penampilannya, Rivda terlihat begitu enjoy dengan musik dan koreografi yang ia tampilkan. Lihat saja, gerakan tangan dan kaki Rivda seolah menyatu dengan musik yang mengiringinya. Setiap gerakan atau lompatan Rivda di udara pun terlihat begitu natural. Hmm, mari oplos dulu dong buat Rivda. Keluarga Lahir pada tanggal 16 Oktober 1999, Rivda Irpanaluti merupakan putri dari pasangan suami istri, ayah Utu Solihin dan ibu Yulis Andriana. Sang ibu diketahui berprofesi sebagai guru di SMP Negeri 41 Jakarta. Meskipun mempunyai kewajiban sebagai seorang guru, ibu Yulis selalu menyempatkan waktunya untuk mendukung putrinya. Tak jarang baik ibu dan ayah Rivda selalu memberikan dukungan kepada Rivda dengan cara hadir langsung di venue pertandingan. Bahkan sang ibu juga kerap membagikan momen bangga saat Rivda berhasil meraih medali dalam setiap kejuaraan. Buat Rivda dan keluarga bahagia dan kompak selalu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Thank you, update lovers!